Ya, mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan membantah dakwaan Caksa bahwa dirinya melakukan tindak pidana korupsi. Dalam nota keberatannya atau eksepsi, Karen menyatakan investasi Pertamina dengan membeli aset milik Rock Oil Company adalah murni aksi korporasi. Pengacara Karen Susilo Ariwibo mengatakan dalam nota eksepsinya bahwa perbuatan kliennya dan jajaran Direksi Pertamina merupakan keinginan perseroan. Aksi itu dilakukan untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah. Hal itu sejalan dengan rencana kegiatan dan anggaran perusahaan tahun 2009 untuk menjamin kelancaran pasokan BBM Nasional. Sementara itu, Karen berharap jika majelis hakim dapat mempertimbangkan isi dalam nota pembelaannya. Sebelumnya, Karen di dakwa Caksa merugikan keuangan negara sebesar 568 miliar rupiah atas investasi participating interest blockbuster Mantagami atau BMJ di Australia. Ada tujuh poin dan saya berharap sekali bahwa majelis hakim yang terhormat dan juga JPU yang terhormat bisa memahami secara komprehensif, utuh, dan objektif. Karena aksi korporasi ini tidak lain adalah hanya menjalankan prinsip-prinsip business judgment rule. Dan aksi korporasi yang selama saya menjadi dirut tahun 2009 sampai 2014 itu sudah kami bertanggung jawabkan di hadapan groups dan mendapatkan equity under charge. Jadi sudah tidak ada masalah lagi yang perlu dikhawatirkan dalam kaitannya menjalankan rodanya.